Baik kita akan lanjutkan praktikum sama dengan di sesi pertama tadi Kita kembali prakteknya modul yang sama dengan minggu lalu Dengan catatan Anda akan mengerjakannya masing-masing sendiri tanpa contekan Jadi kalau Anda punya program yang sudah jadi dari senior atau kelas sebelumnya Silakan setiap Anda delete dulu di komputer masing-masing Kenapa? Kalau tetap masih menggunakan program contekan tidak ada proses belajar yang kita lakukan Justru tantangannya adalah ketika Anda mampu menyelesaikan program-program yang Gambar-gambar yang hasil yang tidak ada Scriptnya justru disitu proses belajarnya Jadi masing-masing silakan Anda pastikan semua program dari senior atau dari angkatan sebelumnya Sudah Anda delete dulu Jadi yang ada di file Anda hanya program latihan kita beberapa minggu ini saja Oke Nah yang akan Anda praktekkan lagi sama yang ini satu ini tidak perlu Nah lanjut ke Ini Ini Anda kerjakan lagi Ini sudah ada List programnya jadi kita mau semua terbiasa juga mem-program Nah ini Anda tampilkan lagi Kemudian ini adalah Untuk sinyal ini Ini juga tidak ada Karena ini dianggap Anda akan bisa tampilkan berdasarkan program ini Jadi tidak perlu Anda contek pula program yang sebelumnya Jadi ini ada persamaan Tiga buah Anda tampilkan seperti ini Kemudian Selanjutnya ini Ini juga tidak ada sintaknya Tidak ada persamaannya Jadi persamaannya Anda tuliskan dulu Jadi nanti pada sesi praktek Semua Saya minta tuliskan persamaan ini Dan Anda capture Anda screenshot Anda kirimkan di grup Biar saya tahu semua sudah menyelesaikan bagian ini Jadi ini adalah sinyal berapa ini Jadi misalkan disimbulkan adalah Kita simbulkan sebagai XT misalkan Jadi ini adalah XT misalkan Satu kali sin Dua V Seratus T Kemudian ditambah dengan 0,5 sin Dua V Seratus lima puluh T Tambah 0,4 sin Dua V Dua V Dua ratus lima puluh T Dan seterusnya Jadi Anda tuliskan disini Anda tuliskan pakai pulpen saja XT sama dengan Sin Sin Dua kali V V V nya yang simbol Anda tuliskan Sin Dua V Seratus T Tambah 0,5 Sin Dua Seratus lima puluh Dan seterusnya Nah kalau Anda sudah masih menampilkan ini Kambarnya harus cocok dengan ini Dan spektrumnya pun juga sama dengan ini Nah kemudian ini adalah Sinyal kompleks Berdasarkan Hitungan Dalet foril Ini sudah dilumuskan Sinyal ini Merupakan Dalet forilnya ini adalah V per V Tambah V per 2 sin Omega T Kurang 2 V Per 3 V 2 V Per 3 V Cos 2 Omega T Kurang 2 V Per 15 V Cos 4 Omega T Dan seterusnya Nah disingkat ini Jadi kalau Anda mau tambahkan lagi ya Berarti Anda Anda tambahkan nilai N nya Dan ini sudah Kita berikan Contoh programnya Jadi pada prinsipnya Anda mau memulangi lagi Menulis bagian Ini Ya jadi Untuk yang lain Anda tuliskan sendiri Jadi ini Satu Dua Tiga Nah ini Ini bisa dimonitor Ini ada N nya ada berapa Ini Satu Dua Tiga Empat Lima Saya jumlahkan Lima sinyal ini Untuk membutuhkan Ini Jadi ada lima suku Jadi ini harus Anda tuliskan juga Tuliskan di kertas Sama dengan ini tadi Ini Anda tuliskan Ini kertas Tulisan tangan aja Sama ini Untuk lima suku Anda Anda tuliskan Satu Dua Tiga Empat Lima Berarti ini N nya ada Satu Sampai Lima Jadi semua harus menuliskan ini Untuk Satu Satu Dua Tiga Empat Lima Suku Kemudian baru Anda masukkan ke Program ini Ini Anda ganti Begitu juga ini Ini saya masukkan Satu Dua Tiga Empat Lima Lima Ini Anda tuliskan Satu Dua Tiga Empat Lima Untuk N nya Out ya ingat N nya yang ganjir saja Berarti Satu Tiga Lima Tujuh Sembilan Untuk ini ada Satu Dua Tiga Empat Ini Anda tuliskan Satu Dua Tiga Anda tuliskan yang keempat Oke Saya minta ini Ada enam Biar semua Mencoba Mencoba menuliskan Ini untuk enam Suku Anda tuliskan di kertas Satu lembar Nanti Sambil Menulis program Nanti Anda fotokan Bersama dengan Tugas yang Anda kumpul Nantinya Oke ini adalah Dengan cara yang sama dengan ini Anda bangkitkan Anda tambahkan Sinyal ini Dengan noise Caranya sama Persis dengan Dengan kita menambahkan Ya ini sudah ada Oke ini sudah ada Programnya tinggal Anda Tuliskan Oke jadi saya mau melihat Anda bekerja Sendiri-sendiri Jadi Anda tidak akan diskusi Di grup kelas Anda Anda akan diskusikan Dengan saya Online Karena kita kan Waktunya belajar sekarang Silahkan sampai Nanti jam Tujuh Jam Tujuh belas Dua lima Kesempatan kita Untuk mendiskusikan Oke saya tahu persis Mana yang bekerja Masing-masing Mana yang menggunakan Contekan Bagi yang tetap Memaksa Mengumpulkan Program contekannya Nanti akan saya Tanya masing-masing Anda Yang Menurut perkiraan Saya Anda Mengerjakan sendiri Anda akan saya tanya Tentang Program yang Anda Tuliskan Nanti akan Anda Saya capri Anda Untuk mengecek Apakah Anda paham Dengan program yang Anda Ambil Datanya itu Jadi harus Bertanggung jawab Dengan pekerjaan Masing-masing Oke yang kita nilai Proses belajarnya Ingat Yang kita penuhi adalah Proses belajar Anda Bukan Mengumpul Atau Nggak Jadi dari situ Saya tahu Perkembangan Belajar Kita Nah untuk yang Materi ini juga Adalah Sinyal kompleks Sengaja juga Nah ini Saya mau diganti Dengan Sinyal suaranya Anda sudah Saya kasih Suara Si Donald Trump Si Donald Trump Donald Trump Ini saya minta diganti Nanti suaranya Kemudian ini Tinggal memodulasi Sinyal kompleks Anda tadi Ini sebagai XM Maka ini tinggal Dimodulasi Nah semua Ini Tanpa Melihat Contekan Dari Senior Atau Kelas sebelumnya Atau Ya dapat Contekan Program Jadi Kalau masih menggunakan Contekan Berarti tidak ada Proses belajar kita hari ini 2 minggu lalu Sudah Buang-buang waktu Seharian Sekarang Jangan mau Buang-buang waktu lagi Jadi mari kita Belajar Saya tunjukkan Bahwa Anda bekerja Masing-masing